Intro Pagi hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Call to Encounter Atau dipanggil untuk mengalami perjumpaan Nah Bapak Ibu Saudara ku yang dikasih Tuhan Saya percaya bahwa keberadaan kita sebagai anak Tuhan Atau sebagai orang yang percaya kepada Kristus Bukan saja kita dipanggil untuk menerima keselamatan Tetapi kita juga dipanggil untuk tujuan yang sangat spesifik Yaitu mengalami Tuhan atau mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yang mana memang dalam setiap pribadi, setiap orang Memiliki pengalaman yang berbeda dengan cara yang unik Nah kalimat panggilan atau dipanggil itu sendiri adalah Kalimat yang lumrah gitu ya Bapak Ibu di dalam dunia kekristenan Karena gereja itu sendiri diambil dari kata eklesia Artinya dipanggil keluar Nah apa yang membedakan kekristenan dengan agama-agama yang lain Bapak Ibu Apa yang membuat kekristenan menjadi sebuah keyakinan yang unik Atau berbeda dari keyakinan-keyakinan yang lain Saya rasa dari cara kita mengenal Tuhan yang disembah Kalau agama-agama lain mungkin punya konsep Tuhan yang disembah itu adalah Tuhan yang besar Tuhan yang megah, Tuhan yang jauh, Tuhan yang sulit Untuk ditemukan, sulit untuk digapai gitu Nah kekristenan memiliki konsep yang berbeda dengan agama-agama yang lain Bapak Ibu Kekristenan menekankan bukan hanya Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang besar Tuhan yang megah, Tuhan yang maha kuasa Tetapi kekristenan juga memiliki konsep Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang dekat Tuhan yang menunjukkan dirinya Tuhan yang memberikan kesempatan kepada orang yang menyembah dia Kepada makhluk yang menyembah dia Untuk berjumpa, untuk mengenal dia secara pribadi Nah itulah yang menjadi privilege atau hak istimewa kita Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada Kristus Kita diberikan hak istimewa untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yang mana memang caranya tiap-tiap orang mungkin berbeda Nah di dalam Alkitab Bapak Ibu ada satu kisah atau ada satu tokoh yang pengalaman perjumpaannya Sangat mengubah dia yang tadinya orang yang gak percaya sama Tuhan Bahkan orang yang justru menganiaya kekristenan Tiba-tiba karena dia mengalami perjumpaan Dia mengenal Tuhan Dia berubah secara radikal Dari orang yang menganiaya jemaat Menjadi orang yang menanam begitu banyak gereja Rasul Paulus Bapak Ibu ya Kisah ini dicatat di dalam kisah para rasul Pasal yang ke-9 ayat 1-8 Saya gak akan baca Bapak Ibu Ayatnya cukup banyak Dan kita tahu sendiri sering dengar Dan bahkan kita juga mungkin sering menyampaikan renungan ini Baik di doa pagi dan di forum-forum yang lain Bapak Ibu bagaimana rasul Paulus Yang pada awalnya adalah orang yang menentang kekristenan Orang yang justru menganiaya jemaat Orang yang justru membunuh Mengizinkan pembunuhan-pembunuhan Kepada orang-orang Kristen Tetapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Dia mengalami pertemuan yang pribadi dengan Tuhan Itu mengubahkan dia Membuat dia menjadi orang yang sangat radikal Bukan menganiaya jemaat Tapi radikal untuk menginjil Paulus adalah salah satu ahli Taurat Bapak Ibu ya Murid dari Gamaliel Dia adalah penganiaya jemaat Membunuh banyak orang Kristen Orang Yahudi garis keras Bapak Ibu Tetapi ketika dia berjumpa dengan Kristus Hidupnya berubah secara signifikan Secara radikal Menjadi rasul yang menanam begitu banyak gereja Bapak Ibu Dan dia juga menulis setengah lebih dari kitab perjanjian baru Dan bukan hanya sekedar menulis Begitu banyak kitab Menanam begitu banyak gereja Tetapi dia juga rela untuk disiksa begitu rupa Karena pemberitaan Injil Betapa pengalaman perjumpaan kepada Tuhan itu Mampu mengubahkan kehidupan seseorang Dan saya percaya itu juga yang menjadi kehendak Tuhan Buat setiap kita yang hadir Pada pagi hari ini Kita rindu bahwa kehidupan kekrisenan kita Adalah kehidupan yang senantiasa mengalami Perjumpaan kepada Tuhan Nah mengapa perjumpaan dengan Tuhan menjadi sesuatu yang sangat penting Bapak Ibu Yang pertama karena saya percaya bahwa itulah tujuan Yesus datang ke dunia Tujuan Yesus datang 2000 tahun yang lalu dan mati buat kita Saya percaya bukan hanya sekedar memberikan keselamatan kepada kita Yang harusnya binasa tetapi memulihkan hubungan Allah dengan manusia yang terputus Supaya kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan kembali Dalam Roma pasal yang ketiga ati yang ke 23 sampai ke 26 ayat yang sudah sering kita baca Kita melihat bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma Karena penebusan dalam Kristus Yesus Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman Nah Bapak Ibu Saudara kuning kasih Tuhan mengapa berjumpa dengan Tuhan ini sesuatu yang sangat penting Karena itulah yang menjadi kehendak Tuhan sendiri Tuhan ingin kita terbangun kembali hubungannya dengan Tuhan Dengan Allah yang sempat terputus karena dosa Dan untuk itulah Yesus datang menebus kita, menyelamatkan kita Supaya kita yang tadinya kehilangan kemuliaan Allah bisa layak, dilayakkan Bapak Ibu Untuk apa? Untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan Jadi jangan pernah sia-siakan penebusan yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus Bapak Ibu Kita mau kekristenan yang kita jalani menjadi kekristenan yang senantiasa mengalami perjumpaan dengan Tuhan Lalu yang kedua mengapa perjumpaan dengan Tuhan itu penting Karena bukan saja itu kehendak Tuhan sendiri Melainkan perjumpaan dengan Tuhan menjadi sesuatu yang sangat penting Supaya kita manusia yang menyembah Tia mengenal siapa yang kita sembah Bapak Ibu Dalam Hosea pasal yang keempat ayatnya yang keenam firman Tuhan berkata Umatku binasa karena tidak mengenal Allah Karena engkau lah yang menolak pengenalan itu Maka aku menolak engkau menjadi imamku Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu Maka aku juga akan melupakan anak-anakmu Perjumpaan dengan Tuhan menjadi sesuatu yang penting Supaya kita yang menyembah Tuhan Bisa mengenal siapa yang kita sembah Kalau konsep agama-agama di dunia ini Memiliki konsep bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang tidak mereka kenal Kekristenan justru menawarkan konsep yang berbeda Kita diberikan kesempatan untuk mengenal pribadi yang kita sembah Melalui apa? Melalui Kristus Yesus Saya tidak bisa membayangkan Bapak Ibu Kalau Tuhan Yesus tidak pernah turun ke dunia Menebus dosa manusia Kita jadi tidak bisa mengenal siapa pribadi yang kita sembah Apa bedanya kekristenan dengan keyakinan-keyakinan yang ada di dunia ini? Kita seperti menyembah sesuatu yang hampa Kita seperti menyembah sesuatu yang kosong Beruntunglah kita Yesus sudah menunjukkan pribadinya kepada kita Mengenapi apa yang menjadi nubuatan-nubuatan para nabi Supaya kita tidak asal menyembah Tidak asal mengenal Bapak Ibu Saya tidak bisa membayangkan Ada orang yang banyak anak-anak muda Saya mengenal beberapa teman yang pacaran itu lewat media sosial Mungkin karena susah nyari pacar Jadi nyari jodoh itu lewat media sosial Biasanya lewat Facebook atau lewat platform-platform media sosial yang lain Nah kadang-kadang dapat pacarnya itu bisa ada di luar negeri Atau kadang-kadang ada yang di luar pulau dan lain sebagainya Nah mereka bangun hubungan pacaran Lewat sosial media, lewat WhatsApp, telepon-teleponan Tapi tidak pernah ketemu Bapak Ibu Ya pernah punya pengalaman atau menjumpai seseorang yang seperti itu Saya kenal beberapa teman saya yang pacaran tapi tidak pernah ketemu Tapi teleponan gitu ya Bisa WA dan lain sebagainya Saya tidak bisa membayangkan bagaimana membangun hubungan seperti itu Kenal tapi seperti tidak kenal Bapak Ibu Nah kekristianan tidak memiliki konsep seperti itu Kita diberikan kesempatan untuk mengenal siapa yang kita sembah Nah saya percaya Tuhan ingin kita bukan hanya sekedar menyembah dia Tetapi Tuhan ingin lebih daripada itu Tuhan ingin kita mengenal pribadinya Mengenal kehendaknya Supaya kita bisa tetap berjalan di dalam ketetapan-ketetapan Tuhan Nah lalu yang menjadi pertanyaannya buat kita pada pagi hari ini Kita bisa mengalami Tuhan melalui momen apa saja Melalui waktu apa saja gitu ya Bapak Ibu ya Nah saya mencatat di sini Kita bisa mengalami Tuhan yang pertama di dalam masa pencarian kita Tuhan akan berkenan ditemui ketika kita mencari dia Amin Bapak Ibu Saudara Nah perjumpaan dengan Tuhan bisa kita alami saat kita berusaha mencari Saat kita berupaya menemukan dia Dan Tuhan dengan kedaulatannya bisa saja menunjukkan dirinya Menunjukkan pribadinya kepada orang-orang yang mencarinya dengan kesungguhan Bapak Ibu Nah pencarian kita, proses pencarian kita kepada Tuhan itu bisa dilalui Atau bisa lewat berbagai cara Ya mungkin bisa lewat perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup saudara Saat saudara sembuh dari penyakit Saat saudara sedang dipulihkan dari ekonomi yang kurang baik Saat saudara mungkin dipulihkan hubungannya ketika hubungan keluarga sedang tidak baik-baik saja Atau melalui banyak hal Bapak Ibu Nah kita juga bisa menemukan Tuhan Atau mengalami perjumpaan dengan Tuhan saat kita mencari dia Melalui apa? Melalui ketekunan kita Membaca Alkitab dan berdoa Bapak Ibu Contohnya yang kita lakukan setiap pagi Saat kita berdoa Mengikuti online zoom seperti ini Saat kita membaca Alkitab di rumah Itu adalah upaya kita atau effort kita Untuk mencari atau menemukan Tuhan yang kita sembah Tuhan yang kita puji Supaya apa? Supaya pencarian kita itu membuahkan pengenalan kita akan Tuhan Bapak Ibu Makanya jangan pernah kita meremehkan masa-masa kita mencari Tuhan Jangan pernah menyepelekan masa-masa kita membaca Alkitab di dalam kamar kita, di rumah kita Jangan pernah meremehkan masa-masa di mana kita berdoa Di dalam rumah kita bersama dengan keluarga kita Ataupun dengan platform-platform seperti ini Karena saya percaya ini adalah salah satu upaya kita Untuk mencari atau menemukan dan membangun pengenalan kita akan Tuhan Dan ketika Tuhan melihat orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia Percayalah Bapak Ibu Tuhan akan berkenan untuk ditemui Dan menyatakan dirinya dalam kehidupan kita Pribadi lepas pribadi Itu yang pertama Lalu yang kedua Kita bisa menemukan Tuhan atau mengalami perjumpaan Ketika kita di dalam masa kegagalan Bapak Ibu Yang pertama tadi dalam masa pencarian Lalu yang kedua adalah dalam masa kegagalan Nah terkadang kita bisa mengalami Tuhan Atau menemukan Tuhan Lewat kegagalan yang kita alami Saya mendengar begitu banyak sekali kesaksian orang yang dipulihkan Tuhan Bertobat, mengalami Tuhan Justru pada saat dia di titik-titik yang paling rendah Jarang sekali saya itu dengar kesaksian orang Yang mungkin ada Bapak Ibu Tapi saya jarang sekali dengar kesaksian orang yang ngalamin perjumpaan itu Ketika mereka lagi banyak duit misalnya Atau mereka lagi dapat hoki Dalam tanah petik gitu ya Bapak Ibu Tapi kebanyakan orang itu ngalamin perjumpaan justru ketika dia di dalam titik yang paling rendah Ketika dia gagal Ketika dia terpuruk Ketika dia ngalamin Semua yang dia upayakan Semua yang dia usahakan Itu tidak membuahkan hasil Bapak Ibu Maka kita tidak boleh meremehkan kegagalan yang kita alami Ini bukan karena Tuhan jahat Bukan karena Tuhan tidak peduli Melainkan mungkin karena kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita Makanya dia ijimkan Supaya kita sadar dan tahu bahwa Tuhanlah satu-satunya yang harus menjadi sandaran kita Sama seperti Rasul Paulus Bapak Ibu Dia dengan yakin Dia dengan confidence Misinya untuk membinasakan orang Kristen ketika dia dalam perjalanan ke Damsik Itu akan berhasil Dia begitu percaya diri bahwa apa yang dia lakukan ini adalah Apa namanya Sebuah pengorbanan untuk agama Gitu ya Bapak Ibu Tapi justru dia gagal Tetapi kegagalan inilah yang mengubahkan dia Sehingga menjadi seorang Rasul Yang sangat luar biasa Bapak Ibu Dan ini tertuang Di dalam salah satu catatan Paulus Di Filipi Pasal yang ketiga Ayat yang ketujuh sampai ayat yang kesembilan Saya bacakan buat kita Sebagai ayat penutup Ini adalah catatan Paulus Bagaimana dia memandang Keberhasilannya Di mata dunia Adalah sebuah kegagalan Di mata Allah Dan itulah yang Mengubahkan dia Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku Sekarang ku anggap rugi karena Kristus Malahan segala sesuatu yang ku anggap rugi Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku Lebih mulia Daripada semuanya Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu Dan menganggapnya sampah Supaya aku memperoleh Kristus Dan berada dalam dia Bukan dengan kebenaranku sendiri Karena mentahati hukum Taurat Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan Berdasarkan kepercayaan Jadi Bapak Ibu sudah aku dikasih Tuhan Bagi kita semua yang mungkin hari-hari ini merasa bahwa Hidup kita terpuruk Hidup kita gagal dan sebagainya Mari kita berdoa Supaya di dalam kegagalan ini Kita menemukan pribadi Tuhan Yang memulihkan keadaan kita Saya berdoa Bapak Ibu Sudara Setiap kita yang hadir pada buah doa pagi hari ini Adalah orang-orang yang senantiasa tekun Rindu Untuk mencari wajah Tuhan Dan mengalami Perjumpaan Dengan dia Mengenal Tuhan yang kita sembah Itu adalah kerinduan Daripada Tuhan sendiri Amin Buat sharing firman Tuhan pada pagi hari ini Terima kasih Om David Buat kesempatannya Tuhan memberkati Kita semua Terima kasih